Yaakub pada akhir hidupnya. Pembacaan diambil dari kitab kejadian bab 47 ayat 27-31. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosien, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yaakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yaakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya, Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yaakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sucutlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikianlah sabda Tuhan.